oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat installer Windows 10 menggunakan flashdisk nah jadi kalau kita tidak mempunyai CD ya membuat CD-ROM untuk install Windows kita bisa menggunakan flashdisk ya jadi kita bisa membuat bot tablenya dulu di dalam flashdisk Nah kita membuat bot tablenya Hai Nah untuk langkah-langkahnya silakan disimak nah yang pertama silakan kalian download dulu aplikasi ya kita download menggunakan aplikasi refus ya aplikasi refus nanti bisa didownload untuk membuat tebut table di dalam flashdisk langsung saja sebelum saya mulai jangan lupa subscribe like dan comment cekidot oke ya langsung saja kita dot yang pertama kita download dulu aplikasi untuk bot tablenya ya untuk installernya untuk aplikasinya nah kita download aplikasi refus nah ketika jadi Google download aplikasi refus nah setelah itu kita pilih salah satu klik saja nah disini saya pilih yang refus ini ya nah ini kita buka saja aplikasinya ya Nah tinggal kalau sudah selesai download kita buka aplikasinya disini nah disini ya kita buka dengan klik kanan run administrator Yes terus setelah itu kita disini kita sudah siapkan flashdisk nya ya flashdisk sudah tercolok atau terhubung di laptop atau komputer nah ini saya sudah menggunakan flashdisk yang berukuran 7,8 GB nah jadi minimal flashdisk ini 8 GB kalau bisa ya karena ukuran Windows 10 itu sekitar 6 GB setelah itu kita cari ya kita selek kita pilih selek ini ya saya pilih selek langsung terus kita pilih lokasi Windows nya ya kita sudah pasti sudah punya Windows yang mau kita install Windows Windows 10 64 bit nah kita klik Open nah disini sudah yang pertama tadi flashdisk setelah itu kita masukkan file Windows Windows file Windows file Windows file windows nya setelah itu disini partisi nah disini biasanya tergantung laptop masing-masing ya setiap laptop itu berbeda partisinya ada yang tipe MPR atau tipe GPT nah disini saya menggunakan lab berhubung laptop saya menggunakan MP3 GPT maka saya menggunakan install menggunakan partisi nya saya pilih GPT setelah itu disini sudah masih nggak usah dirubah langsung saja kita klik start nah disini warning dia disini akan memformat isi Hai data atau file didalam flashdisk akan terhapus nah jadi sebelum kalian gunakan untuk membuat installer Windows Windows data di flashdisk silahkan kalian pindah dulu backup kalau sudah kita langsung klik OK Hai nah disini agak lumayan lama ya prosesnya sekitar mungkin 5-10 menitan ya Nah disini mulai berjalan mengkopi file Windows nya tadi ya kita tunggu sampai 100% ini membutuhkan waktu yang lumayan lama Oke nah oke ya ini kita sudah selesai nah sudah ready ya 100% kita tinggal kalau saja kita cek dulu di flashdisk Hai sudah bentuk installer belum nah ini ya ini flashdisk saya tadi nah ini sudah terbentuk installer Windows 10 10 nah nah ini 64 bit kita buka isinya apa nah nih ya ada setup nah ini isinya untuk penginstalan Windows 10 nah jadi untuk pembuatan installer di flashdisk Windows 10 Hai cukup sampai disini nah tunggu tutorial selanjutnya untuk peng Hai tutorial penginstalan Windows 10 menggunakan flashdisk nah jadi cukup saya sampai disini ya Nah jadi sudah selesai flashdisk sudah siap untuk menjadi atau membuat instalan Windows 10 tanpa menggunakan CD Hai Oke sebelum saya akhiri jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen tunggu tutorial saya selanjutnya saya Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih sudah menonton!